Sama anginnya tuh kenceng gitu, emang yang aku cari tuh yang anginnya kenceng, jadi ini aku sekali lagi ya Kayak gitu Kalau kamu lagi cari hair dryer di bawah 200 ribu, wattnya di bawah seribu, anginnya kenceng, dan desainnya lucu, kamu wajib nonton video ini sampai akhir Hai guys, jadi ini rambut aku, baru banget dari kamar mandi, aku baru keramas, dan aku bakal lompat no edit pake hair dryer ini Biar kita sama-sama tau, berapa menit sih sampe rambut kita kering, by the way aku baru bangun tidur jadinya Laper, kita langsung aja ya Ini rambut aku beneran masih basah sih, tuh kalian liat ga sih, masih basah banget Aku baru cuman pake handuk gitu Nanti kita langsung aja Aku bakal pake yang paling atas settingannya Oke, kita langsung mulai aja, nanti kita liat apa-apa Nanti kita liat apa-apa Sang-sang banget Tuh 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 Terima kasih. 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 masih acceptable buat aku, yang sebelumnya itu 400 watt soalnya aku sempet cari-cari gitu, reviewnya di Youtube, ada yang rekomendasiin yang belinya tuh di Shopee aku lupa merknya apa, tapi yang ini sayangnya watt dia tuh tinggi banget sampai 1600 kalau gak salah, atau 1800 gitu nanti aku taruh disini kan gede banget ya, terus aku tuh yaudah aku masih cari-cari yang under 1000 wattnya, yaudah aku nemuin si Chris ini sekilas tentang produknya jadi dia tuh boxnya yang ini aku bisa liat, boxnya ini namanya Chris Travel Hair Dryer Pengering Rambut aku beli yang warna hijau dan ini tuh warnanya kayak sage green gitu lucu banget gak sih kayak gemes banget dari warna, aku sebenernya jatuh cinta gara-gara warnanya, terus dia juga foldable, bisa di fold, karena emang dia buat travel gitu, wattnya kayak yang aku udah bilang, dia 600 watt, terus apalagi ya, kagetau pokoknya dia nih, featuresnya aku bacain aja ya dia foldable handle, turbo mode, hanging hole jadi dia ada lubang buat digantungnya gitu terus cool color, mungkin warnanya maksudnya yang lucu ya sama 220V, 50Hz, 600W itu featuresnya disini kan ada kayak tiga tombol gitu ya jadi kalo misalkan 0, artinya mati terus kalo misalkan 1, artinya buat yang rambutnya pendek terus kalo misalkan paling atas, yang dua garis gitu itu buat turbo mode jadi ini 0, ini rambut pendek ke-1 dan ini turbo udah deh, gitu doang oke, I think that's all for today's video semoga kalian keracunan, dan video ini bermanfaat untuk kalian yang mau lagi cari hair dryer jangan lupa like, subscribe dan kalo misalkan kalian masih ada pertanyaan boleh banget dituliskan di kolom komentar nanti bakal aku jawab thank you so much for watching I'll see you in next video bye jangan lupa nonton video aku yang lain ya subscribe 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 sub indo by broth3rmax Terima kasih.